bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada kita mengudara kembali bersama MPS yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe channel yang mantap ini kawan saya akan menyampaikan terkait kegiatan TNI disadur dari Maxine TV dengan judul babinsa 01 larantuka salurkan bantuan sembako kepada masyarakat kurang mampu saat PPKM mikro Maxine TV flow team anggota koramil 162401 larantuka bersama perangkat desa kolaka menyerahkan bantuan sembako kepada Bapak Yohanes Seran umur 54 tahun warga kurang mampu di desa binaannya di desa kolaka kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flotim pada hari Sabtu 24 Juli 2021 babinsa melakukan pendampingan dan pengawalan saat pendistribusian bantuan sosial atau bang sos kepada warga terdampak COVID-19 Koptu Antonin Ho selaku babinsa mengatakan pemberian bantuan sembako kepada warga kurang mampu itu merupakan inisiatif dari dirinya selaku babinsa kepada warga binaan yang dinilai layak menerima kebantuan saat masa PPKM mikro ini katanya babinsa bukan hanya sebagai aparat yang ditugaskan dalam melakukan pembinaan di desa akan tetapi babinsa mereka juga harus peduli dengan warganya dan dapat meringankan beban para warga binaan terutama warga yang kurang mampu ujar Koptu Antonin Ho dan ramil 162401 Larantuka Kapten Infantri Paulus Ibiweking mengatakan berbagi itu indah dalam kehidupan beragama semua ajaran kebaikan itu dituntut peduli sesama yang kuat membantu yang lemah yang kaya membantu yang miskin tapi disini bukan kita ukur dari situasinya disini kita belajar bagaimana bisa lebih baik dan mau peduli tentang kekurangan di sekeliling kita karena kita bagian dari makhluk sosial seperti yang kita jumpai di lapangan porsonil babinsa Koptu Antonin Ho dari Kodim 1624 Flotim Koramil 162401 Larantuka yang langsung ke lapangan atau door to door menjumpai warga masyarakat binaannya yang kurang mampu untuk langsung menyerahkan bantuan sembako kepada Bapak Yohanes Seran warga di desa Kolaka kegiatan ini dilakukan babinsa bagian dari bukti kepedulian kita kepada sesama kita menyadari bahwa di sekeliling kita masih banyak warga yang kurang mampu termasuk diantaranya nenek janda tua atau juga anak-anak yatim yang tidak memiliki orang tua semua itu bagian tanggung jawab kita bersama untuk memperhatikannya lebihnya lagi saat masa PPKM Mikro ini pasti banyak kebutuhan semoga harapannya apa yang kita berikan semoga bisa membantu warga kita Ujar dan Ramil Kapten Infantri Paulus E.B. Weking kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Babinsa yang sudah memberi bantuan sembako kepada saya semoga kedepannya Pak Babinsa diberikan kesihatan dan Kodim semakin maju dan jaya ucap Bapak Yohanes Kopal 1 Antonin Ho menambahkan tujuannya ialah untuk mempererat tahli silaturahmi antara TNI dan warga sekitar wilayah serta sebagai upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di tengah wabah pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini juga sebagai momentum penuh berkah Amin kata Kopal 1 Antonin Ho demikian sahabatku informasi dari Kolaka jadi kita sudah lihat semua kawan bahwa di masa pandemi ini semua bergerak baik TNI Polri pengusaha sudah mulai bergerak ya artinya ini sesuatu yang bagus yang diperlihatkan di hadapan kita bahwa di masa PPKM darurat ini PPKM mikro ini diberlakukan yang mana warga atau rakyat dihimbau untuk tetap di rumah ya sampai selesai masalah PPKM ini nah tentunya kalau rakyat ada di rumah dan tidak kemana-mana mereka tidak kerja kalau sudah tidak kerja mereka nggak bisa makan nah disinilah pentingnya kepedulian bagi siapapun yang yang bisa membantu bukan hanya TNI bukan hanya Polri tapi siapapun sahabatku rakyat Indonesia mari kita bergoton royong mari kita bantu saudara-saudara kita yang memang sangat butuh di masa PPKM ini kami rakyat Indonesia mengucapkan terima kasih wahai TNI ku engkau sangat peduli dan di beberapa daerah juga terus bergerak TNI dan Polri terus membantu permasalahan PPKM ini ya tidak sedikit dari TNI gabungan Polri juga berbagi sembako kepada masyarakat yang sangat membutuhkan jadi saya ucapkan terima kasih saya sebagai rakyat Indonesia ya terima kasih wahai TNI ku ya terima kasih wahai Polri yang sudah bersama-sama berdua ya TNI Polri sudah melihat kondisi rakyat di sekelilingnya untuk bisa dibantu dalam masa sulit ini dan saya juga mengutuk hatinya sekali lagi kepada saudara-saudaraku sahabat-sahabatku para pengusaha yang kira-kira usahanya lancar dan seluruh abdi negara yang masih ada gaji tetap sisikanlah sedikit daripada hasil ya hasil bulanan untuk melihat untuk melihat saudara kita yang ada di sekeliling kita apakah mereka memiliki makanan dan minuman di rumahnya selama PPKM ini terima kasih tetap semangat tetap di udara dan mengudara bersama MPS Merdeka salam hormatku buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati